Ya, pemirsa merebaknya virus corona ternyata tak menyulutkan niat masyarakat untuk berbelanja baju lebaran. Di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, pengunjung memadati beberapa blokios pakaian. Mereka bahkan nekat berbelanja di tengah kerumunan yang justru rentan penularan virus koroda. Sepakan jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dipadati pengunjung. Meski pandemi virus corona masih merebak, namun para pengunjung nekat berdesakan dan tak menerapkan prinsip sikal distancing. Para pedagang yang dihimbau untuk tak berjualan pun nekat membuka lapak mereka, lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Bahkan beberapa pedagang menggelar dagangan hingga di trotoar jalan. Meski telah membuka lapak dagangannya sejak beberapa hari lalu, lonjakan pengunjung baru terjadi pada hari Sabtu. Masyarakat nekat untuk berbelanja di tengah kerumunan lantaran kebiasaan membeli baju baru saat Hari Raya Lebaran. Kan keperluan kita kan namanya untuk Lebaran kan setahun sekali, kalau ngemenuhin anak-anak kepengen aja jalan-jalan ke Tanah Abang. Kan udah pakai masker. Meski merasa khawatir akan terpapar virus corona, sejumlah pengunjung mengaku akan menerapkan kebiasaan mencuci tangan untuk meminimalisir terpaparnya virus corona. Bismillah aja, semoga gak akan apa-apa. Kita juga udah pakai ini yang cuci tangan, pakai masker. Pergerakan lonjakan pengunjung masih akan terus terjadi, lantaran Hari Raya Idul Fitri tinggal beberapa hari ke depan. Di Jakarta, Devi Prihatiningsi dan Ahmad Khoirudin melaporkan.